Sudah lama tak terpakai Stadion Gelora Paduka Berhala, kini dalam kondisi memprihatinkan. Akibatnya, sejumlah iphone olahraga pun terpaksa tidak dilaksanakan. Stadion Gelora Paduka Berhala merupakan stadion kebanggaan masyarakat kemifatan Tajuk Jabung Timur yang terletak di Kelurahan Parik Curung 1, Kecamatan Muara, Sabak Barat. Stadion ini bisa menampung 5 hingga 6 ribu penonton. Namun, karena sudah lama tidak dipakai, beberapa fasilitas di stadion ini mulai tidak berfungsi. Di antaranya ada bangku tribun stadion yang mulai ditunggui lumut hingga rumput stadion yang tinggi. Serta pagar-pagar yang ada di sekitaran stadion juga mulai rusak. Stadion ini terakhir direnovasi pada tahun 2017 lalu saat ajang perhelatan MTQ tingkat Provinsi Jambi. Ada pun renovasi kala itu berupa atap maupun renovasi ringan lainnya. Di tahun 2022 mendatang, pihak KONIS setempat telah mengajukan perbaikan sedang sebesar 200 juta rupiah kepada disebut Parpora Kabupaten Tajuk Tim. Akibat rusaknya stadion serta dana perbaikan yang dialihkan guna penanganan COVID-19 ini, sejumlah event olahraga pun kerap ditunda perhelatannya. Salah satunya Bupati Cup yang terakhir dihelat pada tahun 2018 lalu. Setelah terakhir di servis di re-up terakhir 2017 lalu menghadapi event MTQ tingkat Provinsi. Setelah itu, dari lagi setiap sampai sekarang. Kemudian anggaran 2022, kami sudah menghasilkan untuk re-up sedang. Kedati demikian, Herman berharap usulan perbaikan stadion tersebut dapat realisasikan. Mengingat sejumlah event olahraga akan bisa dihelat jika sejumlah fasilitas di stadion tersebut direnovasi.